Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Nah, bicara masalah bisnis, cocok kalau Anda dengarkan program Smart Enterprise malam hari ini selama satu jam ke depan. Kita akan bahas tentang hal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dari sebuah merek. Nah, kita akan bahas di program ini bersama dengan Pak Johannes April Chandra, mewakili Toyota Astra Motor. Selamat malam, Pak April. Selamat malam. Selamat malam. Selamat kenal. Selamat. Selamat kenal juga, Pak Deryl. Kayaknya ini bukan salam kenal lagi ya. Tapi selamat lehat ya. Selamat sehat selalu. Selamat sehat selalu. Pak April, terima kasih waktunya. Pak, kita bicara masalah hak kekayaan intelektual merek. Mungkin per definisi, apa yang penting dari bahasan kita hari ini sehingga kayaknya ini empat edisi juga sebenarnya nggak cukup sih untuk bisa ngebahasin secara konten. Silahkan, Pak April. Betul, Pak. Bahwa merek itu menjadi bagian dari kita untuk memperkenalkan bahwa produk kita, baik barang atau jasa itu memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau dimiliki oleh orang lain. Jadi, itu merupakan tanda pengenal sehingga orang dengan mudah bisa mengenali layanan kita, mengenali produk kita, dengan lebih sekali pandang, udah tahu, oh ya ini adalah produk yang diinginkan oleh konsumen. Begitu, Pak. Oke, berarti kalau bicara masalah hak kekayaan intelektual ini, haknya semua para pelaku bisnis atau bagaimana, Pak April? Ini hak seluruh pelaku bisnis, Pak. Baik perorangan, kemudian badan usaha, baik berbadan hukum atau tidak. Kalau kita bicara konteks legalnya kan seperti itu. Semua pelaku bisnis memiliki hak untuk mendaftarkan atau memperoleh hak kekayaan intelektual berupa merek, Pak. Itu hak yang dilindungi oleh negara, Pak. Dan diberikan oleh negara. Begitu, Pak. Berarti mengacu dari apa yang disampaikan oleh Pak April bahwa ini sebetulnya hak seluruh warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan kekayaan intelektual berupa merek. Nah, kita bicara masalah scoop tentang Toyota Asramotor. Itu kan merek besar. Sebuah brand yang memang sudah famous, yang people well known itu lebih kuat lagi gitu ya, Pak April ya. Nah, bagaimana kalau saat ini memang merek-merek lokal, yang notabitnya itu mereka baru aja coba untuk membuat satu bentuk promosi lewat packagingnya kah? Atau hal yang lainnya kah yang sifatnya mungkin masih lokal. Apakah itu juga bagian dari sebuah hak kekayaan intelektual dari merek, Pak April? Betul, Pak. Jadi, merek itu bisa dimiliki sepanjang dia didaftarkan, Pak. Jadi, kalau merek tidak didaftarkan, ya tidak ada pangkuan. Karena kan itu berupa hak dan hak itu kan nanti dicatat oleh negara, diterbitkan sertifikatnya, Pak. Jadi, supaya kekasan, keunikan yang atas produk dan jasa kita itu bisa diakui oleh negara dan orang dengan mudah mengenal bahwa yang namanya Smart FM itu ini. Jadi, berbeda dengan radio-radio yang lain atau berbeda dengan layanan-layanan yang lain. Buat kita itu, Pak. Jadi, wajib, Pak. Karena itu menjadi pembeda antara produk kita dengan produk orang lain, Pak. Oke, baik-baik. Pak April, nanti di sesi kedua boleh ya kita diajarkan bagaimana sebetulnya step by step atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mendaftarkan hak intelektual merek ini sendiri. Karena kan banyak orang yang masih bingung nih, dan kolon kabarnya budgetnya nggak sedikit ya untuk bisa mendaftarkan merek ini. Ya, mungkin bagi pemain-pemain besar sih dengan gampang gitu loh. Satu merek, mereka punya merek yang lainnya, merek yang lainnya juga, karena itu banyak gitu kan. Nah, yang belum mumpuni ini bagaimana. Tapi nanti di sesi berikutnya. Pak April, saya masih tertarik untuk mengutip atau membahas dari sisi judul ya. Kakaian intelektual merek tadi sudah disampaikan. Nah, bicara masa mengelolanya. Kan kalau sudah diaftarkan, itu berarti kan paling tidak siapa pemilik dari merek itu sudah resmi. Sudah ketok balik, secara hukum dan juga perundang-undangan, itu sudah nggak bisa diutak-atik lagi. Nah, berapa penting kata mengelola dengan status yang sudah saya sampaikan tadi? Baik Pak, Mas Deril. Mengelola itu kan berarti kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan pemasukan dari hak tersebut. Merek itu bisa kita, bahasa hukumnya itu disublisensikan, bisa kita kasih izin kepada orang lain untuk menggunakan merek kita dengan membayar. Nah, supaya bisa membayar, kita bisa mendapatkan benefit adalah kita melisensikan, memberikan izin kepada pihak lain Pak. Jadi, untuk bisa menggunakan nama yang sama, kita kasih izin dan dia membayar sejumlah uang kepada kita sebagai pemilik merek tersebut Pak. Karena merek itu merupakan jaminan kualitas atas produk-produk yang kita buat gitu Pak. Layanan maupun barangnya Pak. Nah, mengelolanya seperti itu Pak. Sehingga ketika ada orang yang beritikat buruk untuk meniru nama kita dengan produk yang serupa, kita bisa melakukan upaya-upaya hukum kepada yang bersangkutan. Begitu Pak. Pengelolaan begitu. Jadi, kita membuat merek, kemudian kita daftarkan, kemudian kita bisa memanfaatkan hak kita atas merek tersebut dengan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan dengan imbalan tertentu Pak. Itu konsep melolanya seperti itu Pak. Oke, berarti ada proses keterlibatan pihak ketiga ya Pak Apil ya, untuk menggunakan hak intelektual merek ini. Boleh kasih satu studi kasus ke kira-kira Pak Apil? Ya, yang paling gampang ketika kita pengen menggunakan merek dagang produk ayam goreng tertentu gak Pak? Udah terkenal Pak di luar negeri. Nah, mereknya ada. Dan kita merasa bahwa ini kalau dilakukan di Indonesia, akan laku. Atau sebaliknya, ada produk kopi tertentu, ramuan kopi, racikan kopi tertentu yang berasal dari wilayah tertentu. Yang kita lihat, ini kayaknya kalau dijual di Jakarta dengan kemasan khusus, dengan itu kayaknya cocok. Nah, pada pemilik itu, kita minta izin. Pak, boleh gak saya menggunakan merek Bapak untuk dijual di tempat lain? Nah, seperti itu Pak, ketelibatannya Pak. Jadi, terhadap izin itu, kita bisa memberikan secara gratis, atau kita bisa meminta sejumlah imbalan kepada yang ingin menggunakan nama tersebut, Pak. Oke, karena jawabannya juga berat ya. Berat, Pak. Jadi, kalau paling gampang, bahasanya adalah, kita bisa memberikan izin, atau kita bisa menolak orang untuk menggunakan nama atau merek yang kita miliki, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik-baik. Kita balik sebentar, Pak April. Nanti kita sama lagi di sesi berikutnya. Karena ada banyak kasus-kasus yang mungkin juga bisa menjadi pembelajaran ya. Contohnya, perpak kendaraan, yang konon kabarnya original, ternyata dicetak sedemikian lupa, tapi kontennya tidak original. Nah, ini kan berarti ada juga pelanggaran merek di sana. Nanti kita coba sedikit bahas tentang hal itu. Termasuk tentang bagaimanakah tata cara yang bisa Anda lakukan kalau Anda seorang pelaku bisnis yang baru merintis, kemudian juga berniat untuk mendaftarkan mereknya. Karena saya juga pernah ngobrol dengan pelaku bisnis ini cukup sulit, Mas Daril. Banyak sekali AIO yang harus dilakukan, dan itu waktunya pun tidak sebentar. Menunggu keputusan dari ini, menunggu approval dari ini, belum lagi biaya. Karena kita harus bicara fakta juga ya, Pak April. Betul. Tampang kok, begininya tinggal begini, tinggal begini. Enggak. Kita disclaimer dulu bahwa faktanya, waktu kita akan habis, kemudian juga budget juga harus besar, dan pengobatan juga pasti banyak. Oke. Pak April, kita bahas nanti di sesi berikutnya. Dan kita break sejenak, nanti kita sama lagi di sesi berikutnya. Dan Anda bisa saksikan kami di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kalau Anda mau tanya, silakan di kolom chat, sudah kami siapkan. Yang mau berinteraksi di WhatsApp, juga kami buka di 0812-112-1959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise. Bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network. Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, Podcast, Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Bersama dengan tamu ngopro kita hari ini, ada Pak Johannes April Chandra. Beliau ini mewakili Toyota Astra Motor ya, tim dari Jakarta Consulting Group. Nah, kalau kita bicara masalah kekayaan intelektual merah, tadi Pak April sudah menjabarkan bagaimana hal ini bisa dipertahankan, atau justru memang harus dipertahankan, karena ini berhubungan dengan kekayaan intelektual. Saya juga tadi sempat meminta kesedihan Pak April untuk membahas sedikit tentang arti atau definisi mengelola itu kayak gimana gitu lah. Ujung-ujungnya ya ada cash flow dan perputaran uang dari merek yang kita daftarkan secara resmi, sehingga itu menjadi sebuah power atau kekuatan dari brand kita sendiri. Nah, ada banyak hal yang bisa kita bahas, termasuk satu di antaranya. Mungkin, seperti saya dengerin hari ini, wah, boleh juga nih brand kita didaftarin nih. Tapi kemana ngedaftarinya? Terus prosesnya bagaimana? Nah, silahkan Pak April. Dari pertama dulu, nih kita bikin puzzle-nya. Saya punya brand, tapi kayaknya brandnya udah banyak diminati oleh orang-orang sekitar komplek perumahan misalnya. Tapi Pak ada yang bilang, udah, brandnya diajuin aja untuk didaftarin ke apa namanya? Ke Dirijen Haki, Pak. Oh, Dirijen Haki. Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yaudah, daftarin aja ke Haki gitu. Kita nggak ada lagi yang menduplikasi. Kalau diduplikasi itu kan otomatis secara hukum itu bisa dituntut. Oh, boleh juga nih. Tapi kan saya masih bingung. Ini apa dokumen yang perlu dipersiapkan ketika kita terlebih dahulu harus mendaftarkan kekayaan intelektual kita berupa merek itu, dan ujung-ujungnya bisa dikelola. Ini akan balik lagi nih ke step-step pertama yang tadi Pak April sampaikan. Gimana, Pak April? Apa step-step pertamanya, Pak April? Step yang pertama, kita membuat desain dari merek kita. Nah, merek itu kan bisa berupa grafis. Bisa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna. Bentuknya bisa dua dimensi, tiga dimensi. Bisa juga suara. Karena suara juga udah bisa diraftarkan, Pak, sebagai merek. Kemudian hologram atau kombinasi dari suara dan tanda, suara dan macam-macam. Atau hologram dengan itu ya, Pak. Nah, itu kita buat dulu desainnya. Kemudian kita mendownload, apa namanya, formulir pendaftarannya, Pak. Kemudian kita tempelkan logo itu, bermerek itu, kemudian dikasih penjelasan seperlunya. Kemudian kita lengkapi dengan fotokopi KTP atau kalau badan usaha berarti fotokopi badan usahanya, dokumen badan usahanya, seperti itu, Pak. Dan disebutkan penciptanya, pemiliknya siapa. Kemudian kita submit ke, kita masukkan pendaftaran ke Dirjen Hagi. Nah, memang ada biaya, tapi biaya itu menurut saya resmi, Pak, PNPP, Pak. Sekitar 2 jutaan berapalah, kan gitu. Nah, itu bisa dicek di laman khususnya si Dirjen Hagi, Pak. Nah, untuk UMKM, Pak, setahu saya banyak klinik-klinik Hagi, Pak. Mereka menyebutnya klinik Hagi. Jadi, UMKM maupun individu-individu yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, itu bisa datang ke klinik Hagi, Pak. Itu di beberapa kementerian ada, Pak. Dan kita bisa buat konsultasi. Dan setahu saya, mereka juga membantu untuk proses pendaftarannya. Jadi, kalau bahasa kerannya itu di-assess, ini dokumennya kurang ini. Ini hal-hal yang perlu dilengkapi lagi, 1, 2, 3. Itu mereka akan bantu, Pak. Termasuk memproses, seingat saya termasuk memproses pendaftarannya ke Dirjen Hagi, Pak. Itu di Kementerian Kooperasi dan UMKM, kemudian di perindustrian kayaknya ada, Pak, klinik Hagi. Bisa dibantu, Pak. Ini pengalaman saya kalau tadi, Mas Dari kan bilang, Pak, biayanya gede. Tapi, kalau merk sih, menurut saya itu yang paling rendah ya, biayanya kan gitu. Menurut saya, pengalaman saya seperti itu, Pak. Nah, untuk, Pak, saya nggak mampu. Ya, coba datang ke klinik Hagi yang ada di beberapa kementerian itu, Pak, untuk meminta saran pendapat, pendampingan untuk mengurus Hagi. Dan sepengetahuan saya itu sudah cukup banyak, Pak, melakukan bantuan untuk pendaftaran Hagi berupa merk bagi pelaku UMKM maupun pelaku bisnis yang katanya masih, bukan katanya ya, yang menganggap, dianggap masih kecil gitu, Pak. Jadi, banyak kok, Pak, dari bantuan-bantuan dari kementerian terkait, Pak. Oke, gitu. Nah, dengan demikian, didaftarkan, dan perlindungan merk itu dimulai sejak pendaftaran, Pak. Pendaftaran yang diterima, itu perlindungan sudah dimulai, Pak. Memang prosesnya, yang lama itu sertifikatnya yang keluar, Pak. Sertifikat merknya yang lama, Pak. Tetapi perlindungan itu dimulai sejak pendaftaran diserahkan kepada dirjen Hagi, Pak. Itu perlindungan sudah dimulai, Pak. Jadi, kalau yang saya dengar memang, Pak, lama, Pak, prosesnya, Pak. Dari saya daftar sampai keluar itu bisa 18 bulan. Oh, iya. Nah, prosesnya kan panjang. Karena seluruh Indonesia kan mengumpul di satu tempat, Pak. Prosesnya juga banyak. Kemudian perlu ditotokkan, apakah ini ada kemiripan, atau sama dengan merk yang sudah terkenal, merk yang sudah ada. Mirim nggak dengan yang sudah beredar, atau bahkan di luar negeri, berarti itu, Pak. Nah, itu proses pencotokan itulah yang menurut saya jadi agak lama. Tapi kalau kita memiliki nama yang unik, itu bisa lebih mudah, Pak. Cepat, gitu. Pengalaman saya begitu, Pak. Oh, jadi sebenarnya, Pak April, kalau misalnya kita sudah mendaftarkan, itu pihak dari kementerian terkait, ya, yang mencarikan apakah ini sudah pernah digunakan orang lain, di negara lain, atau tidak, ya? Bukan kita, ya, berarti, ya? Itu nanti ada proses seleksi di pemeriksaan di Dijian Haki, Pak. Nah, itu mereka yang akan ngecek. Nah, memang kalau pengalaman saya yang membantu beberapa kawan itu, saya bilang, kamu coba googling dulu lah. Tentik aja merk kamu. Muncul nggak? Nah, kalau muncul jangan. Itu yang cara yang paling gampang, Pak. Googling aja nama-mu apa, kamu nulis nama apa, gitu. Muncul nggak? Kalau nggak muncul, udah daftarin aja. Itu yang paling gampang. Bunggung sekarang ada Google, ada website-website itu, Pak. Jadi, kita lihat nama ini muncul nggak di tempat lain, gitu, kan? Sehingga kita bisa mempercepat proses pendaftarannya, Pak, gitu. Oke. Pak, ini kasusnya misalnya ketika kita sudah suka dengan sebuah nama, atau warna, atau gambar, apapun juga, ternyata muncul, gitu, kan? Tadi Pak Abdul mengatakan itu nggak bisa lagi kita gunakan, gitu, ya? Otomatis kalau saya pribadi sih ada rasa penasaran, gitu, loh. Kenapa merk ini sempat digunakan? Nah, tiba-tiba usul punya usul, merk tersebut udah nggak aktif lagi sekian lama. Nah, apakah memang hak kekayaan intelektual merk yang terlebih dahulu ada itu masih berlaku, Pak? Merk itu diberikan, hak atas merk itu diberikan selama 10 tahun, Pak. Sejak pendaftaran. Oke, oke. Dan bisa berakhir kalau pemiliknya tidak memperpanjang, Pak. Bisa berakhir. Iya, siapa. Jadi kalau tidak memperpanjang, ya sudah. Berarti dia tidak digunakan lagi. Kalau ada orang lain yang menggunakan, bisa saja kemudian diberikan, Pak. Oh, berarti nggak ada urusan apa ya? Urusan, apa? Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk merebut, dalam ternyata petik ya, mengambil merk itu ya? Iya, pendaftaran biasa saja. Mohon maaf, misalnya Smart FM didaftarkan, kemudian besok namanya diganti. Tapi itu digantinya sudah lama. Kemudian 10 tahun lagi ada orang, atau 11 tahun lagi ada mendaftarkan nama Smart FM. Ya, mungkin saja diberikan, Pak. Mungkin. Tapi itu nanti tergantung penilaian dari si pemeriksa haki ya, Pak. Pemeriksa merek lah kita sebutnya. Itu dia menganggap ini ada keinginan buruk nggak sih? Atau ini memang mereknya sudah obsolete lah. Artinya sudah tidak digunakan lagi, sudah mati. Kepemilikan tidak ada yang mengakui lagi. Sudah berarti kosong lagi gitu kan, Pak. Pengalaman saya begitu, Pak. Ya, itulah kenapa kita penting untuk mengelola hak kekayaan interaktoran merek ya. Nanti kita masuk ke hal itu ya. Oke, Pak, apa ini kita beri sebentar ya. Nanti kita sama. Sesi yang ketiga. Smart Business Jangan Buna-buna. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise. Bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan. Melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network. Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Ya baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Bapak Yohanes April Chandra, mewakili Toyota Asramotor, dan beliau juga tim dari Jakarta Keselting Group ya, timnya Mbak Patricia Susanto. Dan hari ini kita diajarkan tentang bagaimanakah pentingnya mengelola hak kekayaan intelektual merah. Nah, tadi prosesnya sudah bisa Anda ikuti. Jadi, kalau mungkin Anda tertinggal penjelasannya, boleh putar ulang video ini, karena video ini akan disimpan di channel YouTube Smart FM. Tapi jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Nah, setelah proses itu dilalui, ternyata ada kendala-kendala kecil nih, yang bisa menjadi besar, kalau kita tidak cermat, itu akan menjadi fatal. Karena ternyata merek yang kita ajukan itu sudah terlebih dahulu digunakan oleh orang lain, perusahaan lain, atau badan usaha lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Nah, ini kan PR banget ya, Pak Pril ya. Mau nggak tahu, putar otak lagi nih. Nanti lah mungkin logonya, atau namanya diganti, atau ada penambahan apa. Nah, yang menarik adalah ketika memang Anda tidak lagi menggunakan merek selama 10 tahun, atau memperpanjang hak kekayaan intelektual selama 10 tahun, itu bisa hangus. Dan itu bisa diambil sama orang. Nah, ini pentingnya mengelola hak kekayaan intelektual merek. Pak, sebelum kita bahas tentang bagaimana bentuk pengelolaan yang cerdas ya, Pak. untuk hak kekayaan intelektual ini. Pak, kalau misalnya, tadi disinyalir, wah, ini pernah, ini ada yang pakai nih, perusahaan ini. Sesuai dengan yang Anda laporkan misalnya, untuk pendaftarannya. Oke, kalau gitu saya tambahin huruf ini deh, untuk membedakan. Nah, itu batasannya seperti apa, Pak? Karena kan banyak orang yang malas mikir juga, yang ribet ya. Aduh, bikin baru lagi repot. Iya, iya, iya. Apa-apa, dibentuk apa, gitu. Sehingga beda. Karena ada beberapa yang mirip-mirip, saya nggak sebut peraknya apa ya. Nah, apakah boleh? Atau mungkin ada cara cerdas lain yang bisa dilakukan, Pak? Iya, Pak. Tadi sebenarnya Mas Deril sudah menyebutkan. Kita main sesuatu sehingga menjadi pembeda. Karena merk itu adalah pembeda antara produk satu dengan produk yang lain, pembeda antara merk, antara jasa yang satu dengan jasa yang lain, Pak. Jadi, kuncinya sebenarnya sudah apa, Pak? Mas Deril sudah sebutkan. Dibedakan. Sehingga kalau bahasa kerennya itu disebut passing off. Jadi, apa ya, penyamaran, gitu kan. Jadi, niatnya apa nih? Jadi, kalau namanya smart FM, contoh ya, Pak. Smart FM. Kemudian ada orang namanya smarter FM. Itu kan mirip, Pak. Itu dibilang persamaan pada... Ada persamaan nggak sih? Mau bentuk, gambar, suaranya, tulisannya, warnanya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau di barang atau merk itu berada di kelompok yang sama, kalau kita bilang kelompok yang sama. Sama-sama radio. Ada smart FM. Ada juga smarter FM. Ada lagi smart FM. Itu bisa dianggap meniru, Pak. Karena dianggap ada persamaan. Tapi kalau ditambahin kata yang berbeda, itu mungkin dari Jiden lagi bisa beranggapan, oh, ini berbeda. Karena harus ada unsur pembedanya, Pak. Harus ada yang membedakan. Merk yang sudah ada dengan merk yang akan kita daftarkan, Pak. Macam-macam, betulnya, Pak. Bisa dengan ditambahkan satu kata, bisa ditambahkan satu kalimat, atau ditambahkan logo, ditambahkan sesuatu yang orang kalau melihat, langsung ngomong, oh iya, beda. Gitu, Pak. Kira-kira gitu. Jadi kalau ditambahkan warna, satu kata atau dua kata, itu berarti sudah membedakan, ya? Betul, Pak. Betul. Itu berapa-apa, Pak? Butuh proses untuk bisa di-ACC terhadap pembeda itu, Pak, dari pihak yang berwenang? Ya, balik lagi, Pak. Kan pendaftarannya itu nanti kan ada beberapa tahapan. Penerima pendaftaran, kemudian pemeriksaan administrasi, kemudian ada pemeriksaan, mereka bilang pemeriksaan substantif, jadi tentang isinya. Nah, kemudian nanti akan ada pemberitahuan. Menurut saya sih prosesnya sekarang lebih cepat, Pak. Pak, dikasih tahu. Ini kayaknya nama kamu mirip dengan itu. Nah, dikasih tahu dulu. Nah, kita punya kesempatan untuk namanya banding, Pak. Kita punya kesempatan banding dan kita menjelaskan. Ini berbeda kok, Pak, dengan yang mark yang sudah ada, karena ini kita menyebutkan alasannya. Oh, talk with data berarti, ya, Pak, ya? Iya, talk with data. Kemudian nanti mereka akan mempertimbangkan kembali, kalau mereka setuju dengan pendapat kita, maka kita dibilang granted, kita merknya di-grantedkan tadi. Kita diberikan hak untuk menggunakan merk tersebut, gitu, Pak. Oke, oke. Jadi boleh. Nah, sudah ketepal, resmi, deh, merk kita. Sudah terdaftar dan kita perlu mengelolanya. Nah, depan. Kita mulai masuk, nih, ke tahapan pengelolaan. Karena kan tadi Bapak menyampaikan, ada, loh, 10 tahun, kalau misalnya sudah tidak diperpanjang lagi, kan otomatis itu sudah dianggap tidak terdaftar, ya, Pak, ya? Dan siapapun boleh untuk menggunakannya. Berarti kan nggak dikelola, mungkin, ya, Pak, ya? Mungkin, ya, Pak April, ya? Bagaimana, Pak April, bentuk pengelolaan yang cerdas untuk bisa mempertahankan hak-hak kayaan intelektual merk ini, Pak April? Biasanya kita memiliki daftar merk-merk dan tanggal berakhirnya, Pak. Nah, kalau di tempat saya itu kami memiliki sistem yang akan mengingatkan pada kami merk mana yang akan berakhir, Pak. Nah, itu biasanya satu tahun sebelumnya sudah info ke kita. Pak, ini udah mau habis, ini tanda-tanda. Nah, itu kita mulai proses lagi perpanjangan, Pak. Jadi, ya, itu sebenarnya bisa juga dengan cara yang lebih simple adalah fotokopi merk itu, kalau kita UMKM, itu ya, Pak, ya? Pasang aja, Pak, sertifikatnya di depan meja kita, Pak. Jadi, kita ingat, nih, tanggal berakhirnya kapan, gitu. Jadi, kita langsung, setahun sebelumnya langsung, kenalanya, lakukan perpanjangan pendaftaran, gitu, Pak. Oke, oke. Pengelolaannya itu, sorry, memperpanjangnya itu butuh satu bentuk proses administrasi panjang lagi nggak kira-kira, Pak April? Mirip dengan pendaftaran yang pertama, Pak. Mirip. Ah, oke. Ya, dari segi pembiayaannya juga hampir sama ya, berarti ya? Hampir sama. Cuma tidak ada lagi, mungkin, apa, yang tadi... Pengecekan, ya. Nah, proses pengecekannya jadi nggak ada lagi. Karena kita sudah punya. Karena kita sudah punya. Oke, baik-baik. Pak April, ini kita masuk ke ranah yang lebih kompleks lagi tentang bagaimana sebetulnya cara yang bagus untuk bisa mengelolanya. Kan tadi pertama, kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu. Kalau di ACC, kan kita bisa menjadikan itu sebagai perputaran uang, ya. Iya. Tapi nanti kita bahas itu, ya. Karena saya yakin, Pak, banyak untuk bisa menjabarkan hal tersebut. Sementara kita break dulu. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Walaupun sesi terakhir, tapi saya jaminkan waktunya cukup kok untuk mengedukasi Anda tentang bagaimana caranya Anda bisa mengelola hak kekayaan intelektual merek Anda. Bisa merek rumahan yang sudah daftarkan, atau merek pelaku UMKM yang sudah terdaftar resmi itu juga lebih aman. Apalagi merek ibu-ibu yang kayaknya itu pengen buka usaha, tapi bingung gitu loh. Melaikannya. Gimana? Nah, tadi Pak April sudah menjabarkan. Yang penting sudah terdaftar, dan itu amat. Nah, nanti ini sesi yang berikutnya. Termasuk kita nanti akan coba bahas sedikit pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami, di 0812-1112-959. Sementara ini, kami akan kembali setelah didaikan kaosial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise. Bersama para pelaku bisnis dan lidah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan. Melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network. Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM. Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM. The Spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Bapak Yvans April Chandra, mewakili Toyota Astra Motor dan juga tim dari Jakarta Keselting Group ya. Ini tema besar kita masih tentang mengelola hak kekayaan intelektual merek. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita bingung nih, gimana sih prosesnya, administrasinya itu apa saja sih, dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, termasuk berapa sih biayanya. Tadi sekilas Pak Aprih sempat menyampaikan, kalau Anda terlewat dengan penjelasannya, boleh Anda bisa putar ulang tayangan ini, dan coba belajar untuk bisa melengkapi segala hal yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Karena jangan sampai merek yang udah kita gadang-gadang ini punya kita di only one, tiba-tiba begitu di browsing, wah udah deh pakai. Nah, ada kesempatan kok untuk mengganti hurufnya kah, menambahkan lah, atau menghilangkan satu di antaranya, asal jangan sama persis, itu yang masuk kategori donna petik aman ya Pak Aprih ya. Nah, setelah itu tinggal Anda kelola deh tuh mereknya. Bisa kok dijadikan sebagai mesin putar uang dengan cara menakal ya. Ini yang paling penting nih Pak Aprih ya, karena mereknya udah oke, apalagi para pelaku UMKM kan kalau cuma, ya itu merek punya kini tuh, gila merek saya terkenal ya, tapi nggak ada cash flow yang berputar kan percuma. Iya, betul. Nah, gimana cara mengelolanya Pak Aprih ya yang baiknya? Selalu orang bertanya bagaimana merek itu menjadi benefit atau membawa keuntungan buat kita. Nomor satu, merek itu bisa kita jual Pak. Merek kita-kita jual. Jadi, misalnya kita mendaftarkan merek tertentu, nah kemudian ada orang nih datang ke kita kan, melihat, eh mereknya bagus. Ada dua pilihan, kita mengizinkan dia menggunakan merek kita dengan membayar tertentu sejumlah uang, atau merek ini kita jual kepada dia Pak, mudah, pakai aja, gantilah sama saya, bayarlah sama saya sekian perak, itu bisa. Atau ada orang menganggap merek ini warisan keluarga, ini lekayaan keluarga, jadi kalau kamu mau ikut pakai, ya itu tadi kan, bayar aja. Gitu aja Pak. Jadi, pengelolaan yang paling sering ditanya kepada saya, ya daftarin, kalau kamu nggak pakai, jual kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini memang membutuhkan kreativitas yang cukup tinggi, gitu kan. Jadi, kira-kira merek apa ya, yang diminati sama orang, sehingga bisa kita lakukan penjualan kepada orang yang membutuhkan. Nah, seringkali seperti itu Pak. Itu yang paling gampang, atau ya itu tadi, mengizinkan orang lain membayar, menggunakan dengan membayar sejumlah uang. Pengelolaannya seperti itu Pak. Itu hanya mereknya Tok ya Pak ya? Iya. Belum konten dari usaha, atau unit-unit usahanya ya? Dari merek itu ya? Biasanya, satu package biasanya. Oh, oke. Kalau yang kita mau jual langsung mereknya, ya berarti, tanpa konten, tanpa konten dari barang, atau jasanya. Iya, jasanya Pak. Seperti itu Pak. Oke, wah ini bisa bikin agensi juga berarti ya. Menerima kebuatan logo-nya. Iya, bisa Pak. Iya kan? Tinggal dikaitkan, kemudian kita daftarkan, nah dijual deh. Betul. Pak, itu kalau bicara masalah menjual, ini kan kalau bawa-bawa duit kan, biasanya kan cepat nih bahasanya. Tergantung apa Pak, tingkat kesulitan pembuatan desain mereknya kah? Atau apanya yang menentukan harga? Karena kita beralih ke hal itu sedikit ya. Apa poin menentukan harganya? Unikness, Pak. Keunikan dari merek tersebut. Jadi, ketika melihat, atau mendengar melihat merek tersebut, orang langsung berpikir, wah ini pasti barangnya berkualitas. Karena menggambarkan kemewahan, menggambarkan tingkat kualitas yang tinggi, menggambarkan kesempurnaan, menggambarkan kebaikan, seperti itu Pak. Nah, itu yang membuat harga itu jadi gelap sebenarnya Pak. Ini harganya berapa aneh kan gitu. Atau sebenarnya mereknya biasa saja, tapi ada orang yang menganggap nama itu membawa hoki buat dia. Nah, itu juga susah juga Pak. Bukan susah ya. Orang namanya kepingin gitu kan. Udah pokoknya 2 minggu. Kenapa? Namanya sama dengan nama yang saya inginkan, yang sudah saya perjuangkan dari, saya angan-angan dari dulu. Ya itu pernah juga ada kejadian sih Pak. Tiba-tiba dia adalah kawan saya itu memiliki merek, kemudian ada perusahaan PMA yang pengen beli. Kenapa? Karena itu sama dengan produknya dia gitu Pak. Ya udah akhirnya dibeli. Itu kejadian berapa puluh tahun yang lalu. Dibeli Pak, ya lumayan juga gitu kan. Nah, ini kan jadi, kalau itu kan orang kepingin ya Pak. Kebetulan ada tanya, ini kan tidak kamu pakai lagi. Boleh nggak kita beli? Ya waktu itu akhirnya terjadi negosiasi kan. Jadi akhirnya dibeli lah Pak. Lumayan puluhan ribu USD. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana bentuk tanggung jawab si pemilik merek asli. Apakah secara otomatis sudah lepas Pak? Karena kan ini kan bahasa kasarnya, maaf ya Pak ya, ya udah dibeli, mau saya apain juga terserah saya dong. Nah kan bisa aja begitu gitu ya. Nah bagaimana sebenarnya regulasinya Pak? Ya dengan beralihnya merek tersebut sih, tanggung jawabnya udah pindah ke pemilihan baru Pak. Ah, oke. Seperti itu Pak. Jadi ya pemilih lama, ya sudah lepas dari tanggung jawab sejak tanggal pengalihan tersebut. Oh berarti ini ada proses yang harus dilakukan lagi, ada dilewati lagi ya Pak ya? Ada Pak. Itu ada proses jual beli di hadapan notaris. Oh iya. Pendaftaran itu kemudian di akta jual beli itu didaftarkan ke diri janaki lagi Pak. Ada pergantian pemilik. Pemilik. Oke, baik, baik, baik. Pak ini waktu kita gak cukup panjang Pak. Mungkin sedikit boleh di review apa yang sudah Pak Abel sampaikan termasuk konklusinya seperti apa Pak? Karena tinggal 3 menit terakhir. Silahkan. Saran saya kepada para pelaku usaha untuk bisa membuat produk kita dikenal oleh masyarakat luas, buatlah pembeda dengan produk-produk sejenis dengan menggunakan nama yang unik, nama yang spesifik, sehingga orang dengan mudah mengenal produk-produk kita. Setelah nama itu kita tentukan, lakukan pendaftaran, sehingga demikian apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi usaha kita akan terlindungi oleh negara. Dan kita punya perlindungan dari negara untuk pemanfaatan maupun ketika kita ingin menjual hak tersebut kepada orang lain. Begitu Pak. Oke, baiklah. Jadi sebisa mungkin pikirkan terlebih dahulu segala bentuk aktivitas kegiatan yang Anda lakukan sekarang, sekiranya memang itu menguntungkan, coba naik ke tangga berikutnya, yaitu daftarkan merk Anda. Tapi tadi step-by-stepnya itu perlu diperhatikan. Jangan lupa untuk mengisi form, melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan administratifnya, kemudian juga harus bisa tahu bagaimana regulasi yang berlaku, sehingga hanya betul-betul merk itulah yang Anda daftarkan, dan tidak pernah dipakai, atau belum ada orang lain yang menggunakan itu. Nah, setelah itu tinggal Pak Abdul mengatakan, kelola yuk coba dengan cara, yang macam-macam tadi, diperhatikan kah, disewahkan kah, atau dilakukan aktivitas-aktivitas lain yang membuat cash flow dari bisnis Anda itu semakin berhasil. Tidak bertambah. Wah, ini luar biasa. Pak April, terima kasih banyak. Terima kasih. Malam hari ini, semoga bermanfaat pastinya, dan dari apa yang disampaikan Pak April, mungkin sedikit Pak, konklusi, tips saja yang perlu Bapak sampaikan untuk mengakhiri perbicaraan kita malam hari ini? Jangan pernah ragu untuk mendaftarkan merek Anda, karena saya yakin produk Anda pasti berkualitas dengan memiliki merek yang Anda ciptakan sendiri. Oke, baik. Pak Hiwanis, update Chandra. Terima kasih waktunya malam hari ini. Terima kasih, Pak. Dan seperti itu, terima kasih banyak. Nantikan Smart Enterprise berikutnya dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daril Adam, selamat malam. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai jumpa.